Tidur dengan mayat, pembunuh wanita di Bogor hanya tutupi korban dengan masker, dibuang di Banjar. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus penemuan mayat wanita yang tertutup selimut di wilayah kota Banjar pada Minggu, 25 Februari 2024. Wanita yang diketahui berinisial ides itu menjadi korban pembunuhan oleh tiga orang pelaku yakni D, R, dan DP yang mana keempatnya merupakan warga Jakarta. Nyawa ides habis di tangan R selaku eksekutor yang menjerat lehernya menggunakan ikat pinggang di dalam mobil Avanza berwarna hitam di Jalan Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa, 20 Februari 2024. Perbuatan keji ini didalangi oleh terdangka D dan DP yang merupakan pasangan kekasih yang terlibat cinta segitiga dengan korban. Dirkrimumpol Dajabar, Kombespol Surawan Aksi Pembunuhan ini diawali ketika korban pergi nongkrong bersama tersangka D dan R ke wilayah Desa Gunung Dulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sepulangnya dari tempat itu, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Bukit Pelangi pelaku D menghentikan laju kendaraannya dan turun dari kendaraan dengan alasan buang air kecil. Di momen itulah sang eksekutor yakni R yang duduk di kursi belakang menjerat leher korban sekitar 15 menit hingga akhirnya korban tak lagi bernafas. Setelah korban tak bernyawa, para pelaku kemudian menjemput DP di Jakarta yang menjadi dalang dari pembunuhan ini. Setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazahnya sempat dibawa ke Jakarta, kemudian Cirebon, Kuningan sampai dibuang di wilayah kota Banjar, ujarnya Kombespol Surawan kepada wartawan saat melakukan olah TKP, Jumat, 1 Maret 2024. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku ini membawa korban menempuh perjalanan jauh selama empat hati. Ketika di perjalanan, kendaraan yang ditumpangi para pelaku sempat mogok di wilayah Kuningan, Jawa Barat saat melaju menuju Pangandaran pada Rabu, 21 Februari 2024. Kemudian pelaku meminta bantuan towing untuk membawa mobil tersebut ke sebuah penginapan. Para pelaku tiba di penginapan pada pagi hari, 22 Februari 2024, dan pada siang harinya pelaku dikembali menghubungi jasa angkut kendaraan atau towing untuk mengantarkan mobil tersebut ke bengkel. Selama di mobil korban itu didudukan di jok belakang dengan masker seolah-olah dia tidur. Di tengah jalan kemudian korban ditidurkan di jok belakang karena jok belakang bisa dibuat untuk tempat tidur, begitu juga pada saat di towing jenazah masih ada di dalam mobil, ungkapnya. Kombes Pol Surawan mengungkapkan, pada Jumat, 23 Februari 2024, sekitar pukul 2 WIB para pelaku mengeluarkan korban dari dalam mobil untuk selanjutnya dibuang ke sebuah jurang di belakang tugu gajah yang tak jauh dari bengkel. Korban ditinggalkan begitu saja hanya ditutupi oleh selimut. Namun sebelum dibuang, para pelaku mengambil barang-barang berharga yang melekat pada tubuh korban berupa jam tangan Rolex dan tas LV yang kemudian dijual oleh pelaku D dan DP dengan harga jual sebesar 54 juta rupiah. Sekitar pukul 16 WIB mobil tersebut selesai diperbaiki dan para pelaku itu pun kembali pulang ke Jakarta. Ketiganya berhasil diringkus pada Kamis, 29 Februari 2024, di wilayah Jakarta. Para pelaku ditangkap di Jakarta. Sejauh ini hanya tiga-tiga pelaku saja, pungkasnya.